Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa bagi saudara seimang sekalian Saya berdoa roh jiwa dan tubuh setiap saudara Yang menyaksikan tayangan ini Dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dia lah Tuhan yang benar Berkuasa atas surga dan bumi Di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia berkuasa di surga dan di bumi Dia sanggup menjamah dan memulihkan hidup saudara Amen Nah saudara Saya melihat media sosial dan lewat di berantai media sosial saya Berbincangan seorang yang dulu tidak percaya Kristus saudara Bahkan dia sempat menikah dengan seorang penghafal Al-Quran ya saudara Saudara lihat di layar Ini suami daripada Mbak Salma Fina Dia mengungkapkan ya Alasan dia memilih menjadi orang yang percaya kepada Kristus Jadi perbincangannya dengan Asanti ya di podcastnya Asanti saudara Ditanya Asanti Apakah murni ya Memilih Dan percaya Atau menjadi orang Kristen Murni karena Memang dari hati Panggilan dari hati Ya Tidak dengan Karena pasangan Atau pacar Dia mengatakan bahwa dia murni Percaya Dan memilih Kristen sebagai imannya Lalu kemudian Mbak Asanti bertanya Kalau kita kan Maksudnya apa ya Kalau misalnya dari Ada yang dari Kristen kemudian masuk ke agama lain Namanya Hidayah Nah Apa Yang merupakan Panggilan ya Kalau di Kristen Panggilan kemudian Dia bisa percaya kepada Kristus Lalu sesuatu yang luar biasa Saudara Mbak Salma mengatakan bahwa Dia membaca sebuah buku Ya pastinya buku rohani Saudara Buku rohani Yang pada akhirnya Membuat Iman lamanya goncang Ya Dan bertanya-tanya Dan dia langsung Minta petunjuk Tuhan Dia berkata tidak mudah Untuk langsung meninggalkan Iman lama kita Yang sudah dibangun Dari sekian puluh tahun Umurnya kalau tidak salah Ya kalau tidak salah ya 16 tahun Memeluk Keyakinan lama Saudara Lalu itu tidak mudah untuk Kemudian memutuskan Keyakinan yang baru Mungkin dia lagi goncang Saudara imannya Kemudian Dia bertanya-tanya Dan mungkin dia Minta kepada Tuhan Tunjukkanlah saya Jalan yang benar Ya Alkitab berkata bahwa Jika kamu meminta Kamu akan mendapat Jika kamu ketok Kamu mengetok Pintu akan dibukakan Kalau kamu mencari Kamu akan mendapat Keimanan sama Keselamatan sama Saya percaya bahwa Ketika dia punya kerinduan Mbak Salma punya kerinduan Dan minta petunjuk Tuhan Maka Tuhan itu pasti memberikan Jalan yang benar Menunjukkan jalan yang lurus Dan Saya percaya itulah Pekerjaan roh kudus Memanggil seseorang Yang dahulu tidak percaya Kristus Konsekuensi yang dia harus terima Itu menghadapi Keluarga yang masih Tidak sekeyakinan Saudara Tetapi dia bisa menjawab Semuanya Dia bisa Menghadapi semuanya Dengan tenang Saya percaya Kalau bukan Tuhan yang bekerja Dalam kehidupan Mbak Salma Vina Maka Dia tidak mampu untuk melewati Saudaraku Memang mengikuti Tuhan Yesus Itu butuh Proses Yesus sendiri berkata bahwa Kamu akan dikucilkan Oleh banyak orang Bahkan kamu akan dibensoi Semua orang Karena namaku Tetapi dia memberikan pengharapan itu Dia memberikan Pesan itu kepada kita Agar kita tetap percaya Teguh kepada Dia sering Bayangkan Dia sudah memberitahukan Kita di awal Untuk apa Supaya kita tetap kuat Iman kita di dalam Kristus Beberapa kesaksian yang Saya lihat juga Saudara ya Sebut saja Pak Abdul Tahir Yang dulu Ya saudara Pernah berkesaksian di media sosial ya Saudara bisa lihat sendiri kesaksiannya Bagaimana dia meninggalkan Pasangannya Bahkan hartanya Demi mengikut Tuhan Yesus Dia berkata Dia dianggap Jam 12 lewat 5 Saudara Gara-gara Memilih Yesus Kristus Tetapi Alkitab sudah mencatat Kamu telah memperoleh upah Dia melihat upah Yang tidak terlihat Di depan mata manusia Sama halnya Mbak Salma ini Saya berdoa Kita berdoa Saudara Supaya mereka tetap kuat imannya Di dalam menghadapi proses kehidupan Tidak mudah mereka Untuk menjadi orang yang percaya Yang dahulu mereka tidak percaya Beberapa saat yang lalu juga Seorang bapak Dia mengungkapkan Saudara bahwa Dia meninggalkan 13 13 Saudara Ya 13 Ya Ada panggilan mami Bunda Apalagi saudara ya Banyak sekali Dia meninggalkan 13 itu Saudara Bahkan hartanya Demi percaya Yesus Kristus Hebat Kedagingan Dia tinggalkan Dan dia percaya Tuhan Memang ketika orang Sudah di jawa Roh Kudus Tidak ada yang bisa Menghalangi Kita berharap Saudara Mereka yang Mendapatkan Anugrah Supranatural Dari Tuhan Mereka menjadi orang-orang yang Mengasihi Tuhan Sungguh-sungguh Bahkan Mereka yang menjadi Saksi Saudara Yang dahulu Sebut saja Pak Yusuf Roni Mereka dulu Ingin menghambat Ke Kris Ya itu kata dia Tetapi akhirnya pada saat dia Membaca Injil Yohanes Akhirnya dia harus menerima Kenyataan hidup Dan tunduk Kepada Yesus Kristus Dan akhirnya Menjadi orang yang percaya Dan terbalik Sekarang dia Menyatakan kebenaran Tidak bisa dibantah Dan tidak bisa Ketika Tuhan sudah Memilih kita Dia akan bertanggung jawab Dia menyelamatkan Ketika kita punya kerinduan Saudaraku Dia akan Datang dalam hidup Saudara Karena itu Bagi saudara-saudara Saya iman Yang mungkin Bermaksud Ingin meninggalkan Iman saudara Kepada Yesus Kristus Pikirkan Berkali-kali lipat Di dalam Yesus Ada jaminan keselamatan Dan hanya Yesus Yang mengungkapkan Yang menyatakan Kepada dunia Meyakinkan Kepada kita Bahwa di dalam Dia ada keselamatan Dan disaksikan Oleh murid-murid Mujizat-mujizat yang dibuat Nyata Terbukti Ketuhanan dia Bahkan dia hidup Sampai saat ini Dan orang tahu Bahwa dia akan datang Untuk menghakimi dunia Artinya dia masih hidup Kurang lebih 2000 tahun Sejak kelahirannya Dia akan datang Menghakimi dunia Kenapa dia masih hidup Sampai sekarang Karena di dalam dia Ada kekalan Dia bukan manusia biasa Tapi dia Tuhan Yang menembus hidup saudara Silahkan share video ini Untuk memberkati saudara kita Yang lain Agar mereka kuat Imannya dalam Tuhan kita Yesus Kristus Tetap teguh Agar satu saat Kita bersama-sama Berkumpul dalam Kerajaannya Itu dimana Di surga Yang kekal Hidup seperti malaikat Tidak ada kedagingan Haleluya Amin